Tapi persoalannya, waktu Anda menjelaskan masalah-masalah KB ini, apa Ibu-Ibu nggak risih? Ini laki-laki, gimana ya? Saya melakukan konseli. Antinya konseli itu suatu proses pertemuan secara langsung, dimana ada yang memberikan perangkat dan ada yang diajaknya seperti itu. Nah, kita datangi langsung ke rumahnya, duduk-dudur, gitu kan. Terus nasihat Anda apa? Ya, nasihatnya kita ajak. Kita kasih tahu bahwa di program KB itu seperti apa. Kita kasih tahu bahwa di KB itu ada suntik, feel, gitu ya, IUD. Tapi bapak-bapaknya kalau dikasih tahu gini apa? Menerima? Ya, terkadang ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Yang menolak alasannya apa? Alasannya, ya macam-macam, Pak. Bahkan ada yang menolak, ya udahlah, anak-anak saya, gitu kan. Yang hamil istri saya, mau berapapun gimana saya juga ada seperti itu, Pak. Kan benar itu. Ya, memang betul, gitu. Tapi kan kita lihat dari berbagai aspek, gitu kan. Segi pendidikan anaknya, ekonomi keluarganya seperti gimana, gitu kan. Itu kesehatannya, gitu. Karena ya, selaku kadar pasti tahu lah, gitu. Baik. Di sini ada Paulus Wiru Utomo ya, pengamat sosial terutama. Karena baru-baru ini menulis di salah satu surat kabar, bahwa persoalan ledakan penduduk ini merupakan ancaman. Nah, kenapa Anda menulis dan perpanggil untuk agar masyarakat mengetahui bahwa ini persoalan serius? Apa yang mendorong Anda untuk menulis artikel itu? Ya, ini masalah kependudukan ini sebetulnya bermata dua, ya. Itu penduduk itu bisa menjadi modal suatu negara untuk maju, dia membutuhkan penduduk. Tapi bisa juga menjadi beban. Nah, kebetulan di Indonesia ini, penduduk, jumlah penduduk dengan produktivitas dia dan kondisi kita yang ada, banyak yang justru menambah beban. Jadi kalau ini pertambahan semakin tidak bisa terkendali yang tadi Anda bilang ada ledakan tadi, ini memang betul-betul harus kita perjuangkan bersama. Apa yang terjadi kalau jumlah penduduk ini semakin tinggi? Akibat dari jumlah penduduk yang tinggi, saya kira itu bisa dirasakan mulai dari makro, ya. Dari situasi negara kita yang kalau kita lihat pendidikan tadi makin sulit, kemudian ketahanan pangan, yang memproduksi pangan itu semakin tidak mencukupi bagi orang yang makan dan sebagainya, sampai kepada yang paling mikro, keadaan di dalam keluarga yang tadi kita rasakan, bahwa kalau anaknya terlalu banyak, itu akibat terhadap kesehatan di dalam, bagi ibu di dalam rumah tangga, bagi anak dan sebagainya. Jadi saya kira itu gampang sekali untuk dimengerti. Nah, sekarang persoalannya itu ternyata masalah kependudukan itu membutuhkan kesadaran yang sangat tinggi. Buktinya, Indonesia ketika masa Orde Baru itu pernah menjadi jawaranya, gitu lah, dalam KB. Sampai banyak yang belajar bagaimana ber-KB itu. Ternyata begitu kita memasuki reformasi, kita lupa memelihara itu dan ternyata perkembangan pertumbuhan penduduk itu meningkat lagi. Sehingga sekarang kita sebagai bangsa mulai sadar lagi untuk kita kebalikan. Tapi ternyata kalau kita lihat perjuangan dari orang-orang di lapangan, untuk memutuskan berapa jumlah anak yang tepat bagi keluarganya dan juga tentunya secara negara.